Halo Halo guys balik lagi sama gue Yoko di Red Sand Gaming jadi ya nah video kali ini di seven next 2 gua mau bahas sedikit tentang update barusan ya itu divinity liberation dimana itu bisa dibilang akan nge-boost power kalian kalau punya resourcenya tapi jadi ya kita bahas aja dikit biar enggak terlalu apa mungkin biar kalian enggak terlalu tersesat jadi ya sebenarnya gue suka nyesatin orang sih tapi ya sudah lah ya Oke jadi langsung aja kita bahas buat divinity liberation yang pertama yang dibutuhin buat bisa nge-up semua ini ya nggak apa ambil ini buka ini buka itu ini syarat pertamanya yang paling penting semua yang ada di sini entah itu yang ini 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 itu minimal level 10 jadi semuanya itu level 10 level 10 level 10 level 10 level 10 10 10 10 10 dan 10 dan 100 Oke dan akhirnya setelah itu kalian bisa buka yang ini ini buat diapap nama teh resource apa aja yang kalian butuhin buat upgrade yang kayak gini ya kita bicara resourcenya dulu ya ntar aja kalau yang Bang mau kemana sih arahnya ya bisa ke kanan bisa ke kiri lurus ntar belok di pertigaan gitu guys jadi yang pertama kalian butuhin yang paling penting dan musti musti di craft tiap minggu itu ini ini harus kalian kerap tiap minggu terserah kalian mau pakai ini mau pakai yang ini apa mau pakai yang ini atau mau pakai ini terserah yang manapun kalian bisa pakai kalau gue pribadi karena buku ini banyak jadi gua lebih milih yang buku kalau memang kalian lebih banyak ini ya silahkan pakai yang ini kalau kalian banyak ini silahkan pakai ini terserah pokok yang ini kalian lihat aja mana nih yang kira-kira banyak resource kalian yang bisa kalian pakai biasanya sih buku ya kalau orang-orang biasanya kalau nge-upgrade equipment atau orpa atau apa itu biasanya mereka pakai ini jadi ini kayaknya bakal kekurangan nah yang saya ingin cuma masalahnya ada satu guys buku sama ini krimson essence selain dari gunanya buat ngecraft yang ini dia juga ntar gunanya buat nge-upgrade nge-upgrade si divinity liberation sendiri kayak gini nih kayak di sini ini butuh 300 butuh gold butuh run warna merah di sini butuh buku-buku yang yang warna kuning yang warna biru yang warna merah yang kalian dapat-dapat dari rate nah itu ntar semua butuhnya di sini nih jadi kalian jangan buang-buang ya bukunya ya Jadi ya kalian harus pintar-pintar buat memanage resourcenya yang mana yang mau dinaikin dulu yang mana yang kira-kira ntar belakangan karena ya sebenarnya memang bisa di reset bisa cuma kalau kalian lihat ya kalian mau reset itu umpamanya nih kalian salah jalan lah anggaplah waduh kenapa aku duluan apa ambil HP duluan padahal harusnya etek duluan aduh mau nggak mau harus usah reset nih Nah kalau mau di reset guys nah itu itu butuhnya ini disini makan tonde-onde 10.000 ruby ya walaupun ada yang murah juga ya yang murah itu ada di topaz disini tapi ya bukan murah juga ini tuh 10.000 topaz itu bisa dibilang ya bisa lah satu kali multi summon Hero ya apalagi sekarang mereka ngeluarin Hero legend plusnya dua kali seminggu kita udah kekurangan muncul kita udah nangis-nangis nangis ya kan ya walaupun gua nggak nangis karena gua hoki acwax hehehehehe Oke nah jadi kalau kalian pengen reset ambilnya dari situ bisa pakai ruby juga kalau emang kalian kebanyakan ruby tapi kalau kalian enggak ada ruby jangan apalagi kalau kere ya jangan macam-macam guys nah ah yang recommended lagi sebenarnya itu gua recommended beli ini kenapa ini itu bukan bukan weekly weekly limit alias yang biasa kita resetnya itu tiap minggu tapi dia itu akun limit jadi sekali beli itu udah nggak bakal bisa nggak bakal kereset lagi gitu nah ini tuh ada ada harinya guys cuma bisa 13 day doang jadi habis paling update selanjutnya ini tuh bakal hilang jadi kalian incer ini dulu ruby kalian jangan beli yang ini karena itu ini tuh skem guys yang mana tuh yang event ini ini tuh skem jangan dibeli lagi kalian simpan ruby kalian karena gua nggak tahu juga entar lah mungkin next update-nya itu bisa jadi mitika Rachel bisa aja bisa aja jadi ya ini tuh jangan dibeli yang gua rekomendasikan itu mending yang ini karena ini tuh butuhnya banyak banget tadi gua dapat info dari salah satu viewer gua juga apa selagi live streaming dia kasih total 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 yang dibutuhin resource yang dibutuhkan buat Tom buat maksimalin semua yang ada di divinity liberation ini ini udah maksimal ya maksudnya bener-bener semua itu udah kebuka kalian butuh red red taruhnya itu yang warna merah run yang warna merah itu kalian butuhnya itu sekitar Rp1.179.500 kita bulatin aja Rp1.180.000 dari mana kita dapat Rp1.100.000 itu enggak ngerti juga gua tapi harusnya walaupun kalian udah punya retrunnya kalian udah punya run warna merah itu udah mungkin udah Rp1.300.000 tapi kalau kalian enggak punya resource yang lainnya sama aja nggak bakal bisa kalian up jadi ya harusnya sih bakal imbang ya terus kita butuh mythical run yang baru update juga tadi di dungeon tier 5 itu kita butuh sekitar 84000 enggak terlalu banyak karena memang kita bakal habisnya itu di run yang warna merah terus saran gua kalau mau AFK AFK yang run temple ini mending kalau kalian memang bisa AFK di tier 5 mending AFK di tier 5 walaupun walaupun memang kita banyaknya itu butuhnya run yang warna merah ya yang disini yang harusnya dapatnya sama nih di t4 kalian dapat turun warna merah dengan total segini dan disini tuh dapat totalnya segini tapi hak sama aja jumlahnya jadi kalau memang kalian kuat di t5 AFK mending di t5 aja karena yang warna kuning itu bisa ntar kalian kalau udah kebanyakan kalian rubah aja ke warna merah nah masalahnya kan yang dari merah ke kuning kan nggak bisa ya kan nah takutnya ntar butuh kedepannya yang warna kuning kalian nggak punya jadi mending yang warna kuning aja ya ntar kalau butuh yang warna merah tinggal yang warna kuning itu yang run warna kuning keren berubah ke run yang warna merah nah terus next butuh goldnya sekitar 325 juta untuk saat ini seharusnya bisa lah ya lagi juga enggak enggak banyak-banyak amatlah butuhnya ya terus liberation stone yang tadi yang warna pingin yang kita kraft tiap minggu itu yang ini yang ini ini tuh butuhnya sekitar 17100 bayangin itu kalian bu butuh berapa minggu buat dapetin 17100 stone sultan pun sultan pun ya ini tuh bakal bakal hari-hari pertama itu pun enggak bakal mentok karena apa walaupun ada package-nya package-nya itu dibatasin package-nya itu mereka batasin cuma bisa beli dua kali dengan harga yang Wow dengan harga bayang Wow dan kita bisa dapat sekitar 400 kali 2 berarti 800 dan kita dibutuhnya 17100 jadi memang divinity liberation ini bisa dibilang endgame konten yang bakal kita up-up terus jadi ya udah pasti ada resource kita pada resource kita api itu gitu aja cuma kalian pintar-pintar aja ntar ya atau harus red essence red essence itu Crimson essence Crimson essence yang ini nih nah ini itu kalian butuhnya sekitar 34200 nah dapatinnya ya kalian rajin-rajin nah disemantel ikut merah aja udah kalau itu nah buku bukunya itu butuhnya itu 11400 segala jenis jadi pemain yang warna biru yang ini ini butuh 11400 yang warna biru yang warna merah 11400 yang warna kuning 11400 yang warna apalagi satu parpel atau apalagi 11400 juga yang biasa juga mungkin ya yang biasanya karena ada ada lima buku tuh yang pokok yang ada empat yang ada warnanya yang satunya itu yang bisa dibilang universal Nah itu juga butuh 11400 kayaknya Nah jadi kalian hitung-hitung aja sendiri itu butuh berapa cuy dan untuk rekomendasi rekomendasi jalur yang bakal kalian ambil ya kalau gua pribadi karena eh maaf ya ini kaki ngangkat karena gua PW aja kayak gini Oke kalau buat rekomendasi karena gua pribadi lebih ke tipe pvi bukan pvp gua ambilnya yang jalur kiri-kiri atas kiri atas itu kenapa gua ambil karena ini universal anekin ini universal ini naikin overall CP kalian juga tapi kalau yang pvp yang kayak gini itu nggak naikin overall CP jadi ya terserah kalian mau pilih yang mana dulu kalau gua pribadi ke kiri-kiri atas sampai gua mentoknya itu ke sini ke sini nah ini di sini nih gua mentoknya itu di sini udah enggak bakal gua naikin lagi bukan enggak enggak bakal dinaikin enggak maksudnya Adi pause dulu sampai sini ini sampai sini karena emang-emang udah butuh kayak gini udah butuh-butuh yang liberation stone ini jadi karena ya ini butuh banyak gua tak gua gua hold dulu habis gua semuanya ini udah sampai sini ini udah kebuka ini dua yang sampai sini gua ambil yang kanan Nah gua ke kanan ini ini tuh pvp yang kanan khusus pvp Kenapa gua ambil satu karena gua butuh yang ini nah ini gua prioritas dulu karena memang dari segi pet gua yang rada-rada busuk ya jaga gua butuh buff gold trade apapun itu entah itu dari divinity dari divinity liberation dari manapun gua butuh buat naikin skor gr karena memang pet gua rada-rada moap ya begitulah nah ntar rencana gua kedepannya ya rencana kedepannya kalau ini udah keambil ini udah keambil semua yang ada di sekitar sini yang ini yang ini sampai sampai ntar sampai disini sama disini ini kan udah pvp nih ini pvp juga nih nah ini juga pvp sebenarnya ini arena sama gue luar ini pvp otomatis nggak bakal gua ambil dulu jadi ntar bakal sampai mentok sini sini sama di sini nih Nah semuanya yang kesini kebelakangnya itu bakal gua buka jadi dari sini naik yang ini buka ini semua dibuka udah dibuka-buka sampai disini sampai sampai disini dibuka sampai ya mungkin ini juga enggak bakal gua buka kayaknya ya ini kayaknya enggak bakal terlalu walaupun buat mes of trial kedepannya yang kalau mungkin udah sampai lantai 20 itu bakal ngaruh tapi mungkin gua hold dulu karena memang resourcenya itu butuhnya 300 tun itu dua minggu guys dua minggu kalian baru bisa buka ini nih sama aja ntar ini gua kayaknya tiga minggu deh baru bisa gua buka ini karena ya ini juga butuh 40 kurang jadi intinya gua kurang 340 330 lah ya itu gua butuh tiga minggu tiga minggu biar bisa kebuka Nah kalau udah semua kalau udah semua ini yang gua incar next itu ke sini kasih ini nah yang bawah ini saya walaupun ini pvp ya ini pvp pvp semua ini pvp tapi kenapa gua incer itu karena gue gue kenapa gua ambil jalan yang kesini karena memang gua butuh yang ini ini tuh buat challenge dungeon nah kalian lihat sendiri challenge dungeon kayak gimana karena ya udah kayak gitu dulu guys Nah gua butuhnya ini nih buat challenge dungeon nih jadi kalau udah udah semuanya yang di atas kebuka yang sini kebuka semua yang kayak tadi yang gua bilang Nah baru udah gua bilang ke sini nih nah mungkin habis itu bisa gua akalin mungkin gua ambil dev dev buat TV semua ya gua pokoknya fokus gua itu pvp aja udah bukan pvp karena ginilah eh ya kita cerita-cerita dikit walaupun eh yang dibahas divinity liberation ya gini deh kalian nge-upgrade equipment ini itu buat pvp kalian bisa lejen enggak itu aja kalau kalian bisa lejen enggak papa kalian incer pvp kalau memang kalian bisa lejen tapi kalau kayak gua pribadi yang udah bisa dibilang enggak terlalu bisa enggak bakal bisa lejen karena memang gua lebih fokus ke pvp ya udah mending gua incer pvp sekalian walaupun gua bagusin equipment pvp sekarang itu juga enggak bakal terlalu maksudnya masih tetap harus bangun hari Senin bangun pagi ngepus arena ada magir gua jadi alang kaya jadi gua pribadi daripada gua ngejar lejen gending gua superior aja ya kan superior masih lumayan tetap Minggu dapat 4000 ruby ya kan enggak usah bangun hari Senin bangun nggak usah bangun yaitu jadi ya mending gua ngincar pvp pv aja nah sekalian buat challenge dungeon karena challenge dan juga pv juga kan eibu lumayan juga enggak usah sampai apa biasa orang challenge dungeon Wah ternyata heronya kurang maksudnya levelnya dari segi kalheron sendiri yang mungkin belum level 60 Pina yang mungkin belum level 50 apa mungkin mitikal lain yang belum level 50 apa mungkin set ekipnya kayak gini ini apalagi ya ini kan benar-benar ini buat pvp ya bukan buat pvp ya gua fokusnya itu gua ambil ini gitu jadi kalau gua pribadi daripada gua maksain ke pvp yang enggak bakal mungkin lejen walaupun gua up equipment pvp juga ya ada mending sekalian gua ke pvi aja ya karena gitu guys itu kenapa gua lebih fokus pvi daripada pvp gitu dan ya pribadi juga enggak suka pvp sih Oke jadi ya kayak gitu aja sih ya kalau mau dibilang ini tinggal pintar-pintaran kalian aja ya kalian mau ambil yang mana biar enggak tersesat kalau memang kalian memang lejen maksudnya kalian bisa lejen tiap minggu tapi mungkin masih rada kesusahan ya kalian bisalah ambil yang pvp aja pvp karena memang di sini juga masih berguna ya yang ini tuh masih berguna dan memang start start di belakangnya itu emang pvp semua jadi bisa aja kalau kalian pengen ambil pvp kesini aja biar lejen kan kalian mungkin bisa tetap ke hold yang bikin enggak apa-apa kalau memang kalian udah lejen tiap minggu enggak apa-apa kalian mengambil jalur yang buat pvp daripada buat pvp karena mungkin pvp juga paling kontennya bisa dibilang dengan start kalian yang sekarang kan pasti tamat-tamat aja kan walaupun enggak terlalu maksimal gitu loh dan terus ya paling gitu aja sih ya buat divinity liberation udah enggak yang ini nih banget maksudnya enggak ada yang penting-penting banget yang itu doang ya tinggi cuma resource terus kalian mau pilih jalan yang mana itu terserah kalian kalian tinggal ini aja tapi jangan ada penyesalan di belakang ya karena memang resetnya itu mahal guys jadi seperti itulah Oke kayaknya ya kalau kalian ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komen tapi enggak bakal gua bales hingga ada yang candegh waktunya ya kalau memang bakal gua ini bakal gua bales lah udah pasti ya karena memang tapi kan gua kan orangnya sibuk nih dia sibuk situ eh Oke ya tapi enggak lah enggak guys pasti bakal gua eh sempatin waktu untuk membaca komen-komen kalian yang sudah selalu sitia meneman iku walaupun gamenya sudah sepi ya guys ya oh guys akhir kata saya aku pamit menuruh diri ke seperti biasa kalian jangan jaga-jaga kesehatan dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya atau di live streaming selanjutnya dadah bye-bye ada tisu desu